assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman semua kembali lagi ke youtube channel aku elen herlina alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitas aku di pagi hari ini ceritanya aku tuh mau beberes di atap rumah aja ya temen-temen aku mau jemur padi cuma di atap rumah tuh selalu aja ada genangan air dan juga banyak rumput-rumput liar ya aku sekalian mau cabut-cabutin yang sebisanya aku gitu dan ini setiap hari ya temen-temen setiap malam selalu saja hujan kalau siang panas banget kalau malam hujan terus ya temen-temen oh ya temen-temen sebelum lanjut ke video mohon dukung dong channel aku dengan cara like comment dan subscribe nya ya temen-temen dan ini aku juga mau sapa-sapa temen-temen semua apa kabarnya nih temen-temen semua semoga temen-temen semua dalam keadaan sehat wafiat dimurahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya amin amin ya robal alamin dan ini tuh aku beberes sambil ngasuh anak aku ya temen-temen disini tuh ada anak aku lagi duduk di deket HP aku gitu dan ini aku sambil nyabutin rumput-rumput tadi juga aku udah jemur pakaian aku yang kemarin gitu ya aku mau jemur sebentar aja karena sebenarnya udah mulai udah hampir kering gitu dan ini rumput liarnya banyak sekali ya temen-temen dan juga banyak sekali daun bambu gitu di belakang rumah tuh ada pohon bambu sama jengkol gitu ya temen-temen di belakang rumah aku tuh serem banget sih menurut aku gelap gitu dan kesebelah sananya lagi tuh ada makam gitu ya temen-temen dan ini lanjut aku juga mau sambil nyapu-nyapu banyak sekali lumut-lumut ya makanya anakku nggak diajak ke awal depannya gitu karena takut licin dan jatoh gitu ya temen-temen aku juga sering kepleset gitu karena emang licin banyak sekali lumut-lumut yang basah gitu apalagi yang sebelah sini tuh sering sekali ya jatoh gitu lumutnya tuh suka mergenang disitu jadi pintu nggak rata gitu ya si temboknya padahal udah beberapa kali paksu ngeratain cuma karena sering retak-retak lagi dan ini aku lanjut ke sebelah sini kalau sebelah sini tuh kering ya temen-temen selalu kering cuma yang sebelah depannya selalu ada benangan gitu jadi sering juga kepleset dan anakku nurut banget ya dia nggak ikut aku ke situ sebeberes sambil ngasuh anak tuh lumayan juga ya eh menguras emosi dan tenaga anakku kadang minta pipis aku bawa dulu gitu ke bawah kadang minta pup atau mau bangin inilah itulah eh ya aku nurutin aja dia dulu gitu ya daripada dia rewel dan ini tuh agak lama ya pas aku beberes tuh aku skip dulu aku kebawah dulu gitu dan ini Alhamdulillah udah hampir selesai ya temen-temen beberes atap rumah aku pengen banget aku ngelanjutin pembangunan ya cuma belum ada rezekinya gitu yang bawah aja belum selesai semua apalagi mau ke atas semoga aja nanti ada rezekinya untuk membangun ke atas amin doain ya temen-temen karena ucapan adalah doa gitu doa ya temen-temen semoga temen-temen yang punya cita-cita bangun rumah cita-cita yang besar semoga temen-temen juga tercapai ya cita-citanya amin amin ya rohbal alamin dan ini lanjut aku mau jemur padi gitu ya temen-temen cuacanya udah panas gitu aku paksain aja ya meskipun masih ada genangan tapi untuk si terpal ini anti air ya nggak tembus gitu jadi aku lanjut gitu ya ngejemur padi dan ini tuh aku dapat padinya dikasih sama ibu aku kemarin paksu bantuin panen gitu ya pas bulan puasa jadi ini ya baru-baru sekali dijemur karena belan puasa super riwuh dan sibuk dan capek ya temen-temen baru sekarang ngelanjutin penjemurannya dan di sebelah sini tuh aku rekam gitu ya temen-temen cuma pas tapi pas aku lihat eh malah nggak ada gitu ya nggak tahu kenapa padahal perasaan aku tuh aku pencet gitu tapi malah nggak ada gitu kayaknya ada apa ya gitu hantu atau apa gitu ya nggak tahu deh dan ini yang video sebelah sini ini sih Alhamdulillah ya ke rekam gitu dan ini udah selesai gitu ya aku ngeguar-guarin oke temen-temen sampai disini dulu untuk video aku sampai jumpa di video selanjutnya mohon maaf jika ada kesalahan di video aku dan kata-kata aku untuk like comment dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye